Rumus Excel pengurangan mudah dipahami pemula. Langsung aja kita praktikan ya. Di sini ada contoh table yang terdiri dari 4 kolom. Nah, 4 kolom ini masing-masing mempunyai data nilainya, yaitu nilai A, nilai B, nilai C, dan nilai D. Jadi tugas kita ingin mengurangi nilai yang berada di kolom A dengan nilai yang ada di kolom B, C, dan D. Cara pertama kita langsung aja, sama dengan pertama-tama kita klik sel yang berisi nilai yang ingin kita kurangi, yaitu nilai yang berada di kolom A. Habis itu kita ketik tanda kurang yang berada di keyboard. Kemudian kita pilih nilai pengurang utamanya, yaitu nilai yang berada di kolom B. Kemudian kita klik, habis itu kita masukin lagi tanda kurang. Kemudian kita masukin nilai pengurang 2-nya, yaitu yang berada di kolom C. Kita klik, habis itu kita ketik tanda kurang lagi di keyboard. Habis itu kita masukin nilai pengurang terakhir yang berada di kolom D. Kemudian kita enter, maka akan nampak hasil pengurangan nilai A, dikurangi nilai B, dikurangi nilai C, dan dikurangi nilai D. Di sini kan kelihatan hasilnya untuk rumusnya, teman-teman bisa cek di formula barnya. Oke, terus gimana nih, misalnya kolomnya ini banyak nih, kolom pengurangannya nih yang warna hijau ini misalnya kan kalau BCD ini dikit. Kalau misalnya sampai Z, repot dong, mesti diklik satu per satu. Nah, kita bisa ngakalinya dengan mengkombinasikan dengan rumus sum. Rumus sum itu kan seperti yang diketahui untuk menjumlahkan total nilai dari data-data yang sudah kita seleksi ya. Nah, kita bisa nih kombinasiin dengan rumus sum. Contohnya gimana? Contohnya di sebelahnya ya, di kolom G nih kita bikin nih. Di sebelahnya, sama dengan kita masukin nih nilai yang ingin kita kurangi, yaitu nilai yang berada di kolom A. Habis itu, kita ketik tanda kurang. Udah ketik tanda kurang, baru kita masukin rumusnya. Sum, buka kurung. Habis itu, kita seleksi nilai pengurangnya, yaitu diawali dari nilai yang berada di kolom B sampai dengan nilai yang berada di kolom D. Kita seleksi, kita blok. Habis itu, kita tutup kurung. Enter. Nanti hasilnya sama kan? Jadi, teman-teman bisa ngeliat nih hasilnya di lembar kerja. Sedangkan untuk formulanya, rumusnya, bisa cek nih di formula barnya. Nah, habis itu untuk yang ke bawah, langsung kita copy aja. Caranya, bisa kita dengan seperti ini, kita klik sel aktif yang ingin kita copy. Kita arahkan kursor ke bagian kanan bawah, sampai berubah menjadi tanda plus. Habis itu, kita tahan, kita seret ke bawah. Nah, nanti otomatis yang di bawah langsung nge-copy ya. Atau bisa dengan cara seperti ini. Kita klik nih yang di sebelahnya ya, kita coba cari yang kedua. Kita klik, kita arahkan kursor ke bagian kanan bawah, sampai berubah menjadi tanda plus hitam. Habis itu, kita klik dua kali. Nah, kayak gitu. Lalu, kalau misalnya yang ke bawah gimana nih? Yang ke bawah, kita juga bisa. Misalnya kan, kalau ke bawah nih, banyak nih, ada 10. Repot dong, kalau kita misalnya ketikin satu persatu. Nah, kita totalin dulu aja dengan menggunakan rumus sum. Sama dengan sum. Habis itu, kita buka kurung. Kita seleksi nih, nilai awalnya dari nomor 1 sampai dengan nomor 10. Terus tutup kurung, enter. Maka akan keluar hasil pejumlahan nilai dari nomor 1 sampai dengan nomor 10. Terus yang BCD juga, kita sama kan? Kita jumlahin dulu. Tapi kalau untuk lebih mudahnya, tinggal kita copy aja. Kita arahin, terus kita tarik nih. Nah, masing-masing udah ketemukan jumlahnya. Terus langsung aja, kalau kita mau kurangin total nilai yang berada di kolom A, dengan total nilai yang berada di kolom B, C, dan D. Langsung aja, misalnya dengan cara yang pertama. Cara yang pertama nih, misalnya di sini ya. Sama dengan, misalnya di sini nih. Sama dengan, kita masukin nih. Total nilai yang ada di kolom A, yaitu nilai yang ingin kita kurangi. Kemudian ketik tanda kurang. Habis itu kita masukin nih, nilai pengurang pertama, yaitu yang ada di kolom B totalnya. Klik, masukin kurang lagi. Terus nilai pengurang keduanya yang di kolom C, kita kurangin lagi. Dan yang terakhir, nilai pengurang yang ada di kolom D. Habis itu kita enter. Gitu. Atau bisa juga dengan cara kedua, cara yang lebih simple. Yaitu sama dengan, kita masukin total nilai yang ingin kita kurangi, yaitu yang berada di kolom A. Habis itu kita masukin tanda kurang. Terus kita totalin nih nilai pengurangannya, yaitu total yang berada di kolom B sampai dengan kolom D. Dikurangi, sum, buka kurung. Habis itu kita klik nih, total yang berada di nilai B sampai dengan nilai D. Habis itu kita tutup kurung, enter. Hasilnya sama kan, 31.213. Tapi rumusnya berbeda, bisa cek di formula barnya. Nah, kayak gitu kawan. Rumus Excel pengurangan yang mudah dipahami pemula. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi.